selamat datang kembali di sibut hutan jadi hari ini kita ada di mana ini? ini terawas apa pacet atau? terawas terawas, jadi kita ada di terawas dengan lokasi di mana ini? warungnya mas doyo warung mas doyo, jadi... warung mas doyo, warungnya mas doyo, mana mas doyo? gak tau, sama kadir oh sama kadir, oh bukan 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 jadi warung mas doyo ini punya... eee... obstacle ya, jadi saya gak tau tiba-tiba warungnya unik, mana gak warungnya? warungnya itu tiba-tiba ada obstacle-nya gitu loh jadi karena kita pencinta obstacle mas doyo ya? bukan ngarep aja jadi warungnya itu ada obstacle-nya, jadi warungnya itu punya konsep river view ya river view atau riverside ya bukan riverside ya, bukan riverside tapi kopi makan di atas sungai nah, jadi airnya bersih kemandangannya bagus, suasananya juga enak eee... makanannya enak, murah jadi ya sekarang kita main disini cuman, ya gitu dibalik warung ini, dibawahnya itu ada sebuah obstacle yang menurut kami sangat, sangat, sangat ekstrim ekstrim, jadi kayak apa itu obstacle-nya? check it out! jalur Fond.'' '' obstacle pertama kita di Braking kali ini ada di.. eee... apa ya? tanjakan apa nih januanya? tanjakan pinggir sungai ini, jadi aduh gak jelas ini ini riverside hill gitu ya, jadi disini kita akan menemui jalur yang cukup ekstrim ya jalurnya ini naik dengan kemiringan lebih kurang 40 sampai 50 derajat posisinya itu agak tricky ya jadi dia itu akan belok ke kiri lalu ke kanan nah pada saat belok ke kiri triknya itu harus benar-benar kontrol karena itu akan menghadapi sebuah titik negatif jadi kayak apa? kita nomin selamat menikmati terima kasih oke jadi tadi itu sudah kita coba ya memang benar banget jadi habis di gate ketiga tadi itu negatifnya kerasa banget gak tau itu di gate terakhir tadi kena atau enggak ya saya juga gak ngerti ya anggap aja kena lah ya biar bisa berbagi sama yang lain nanti kalau punya saya terlalu dominator katanya gak manusia sombong loh ya jadi gak tau yang penting Evan aja anggap aja kita ini lagi senang-senang oke jadi naik dengan selamat challenging banget enak banget karena mesin juga di depan berat juga di depan hari ini banyak cocok banget karena swamper kita main tanah-tanan ini nanti kalau ngomongnya kayak kepala ini tengah-tengah itu sakit kembali kenapa kan belum bergerak ya dia gak bergerak ya dia gak bergerak ya 飛 anggap senang-senang ini juga感謝 ya bueno kamu bisa ya wl suamper lupin automatic ada yang tadi itu kena kayunya iya kan tadi ya gitu terus aku ya nggak kena baru-baru kena jatuh aku ngeliat cuy eh kenal di satu lah ayo ayo lontak tadi naik kamu simak caranya kayak apa udah kayaknya kalau dibuat simak kan kamu ngerti udah, gini tadi ya ya kak udah bosang dong joe, batunya jangan dipinggirin dong itu berjodnya beda itu kalau nggak ada batu ya awas kena lagi loh ya uh dua satu eh 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 kekasih pengaruh sakit kepalanya nggak pun jadi selamat menikmati 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 permisi selamat menikmati 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 Jadi kuning ke tengah, pilih ke kiri. Jadi yang kali ini rutenya harus ngatur-ngatur. Semayalah, agak susah sih. Tapi karena batu-batu, jadi masih bisa. Oke, jadi obstacle kita yang ketiga. Obstacle ketiga kita kali ini tuh agak badai dikit ya. Jadi kita harus masuk ke celah batu, terus habis gitu lift up. Jadi kalau orang itu bilang itu naik, itu tangannya gini-gini tuh, terus gini gitu. Iya nggak sih? Kayak apa obstacle-nya? Check it out. Yakin. Yakin, aman soin. Bro, 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 di kamera ada yang suaranya, bro. Ini likan, bro, likan, bro. Kalau min 1, nggak apa-apa. Hati-hati, min 1. Tuh, tapi naiknya tadi kan cocok ya, gini-gini ya. Jadi caranya adalah pastiin pijakan di kanan dapet dulu, terus waktu kalian mau naik bener-bener mau lift up, jangan terlalu nge-punch. Kuncinya cuma satu, setir depannya itu harus lurus, jangan belok-belok. Ingat kata grand file, lurus setirnya, traksinya dapet, naik pelan-pelan. Setelah itu memanfaatkan kondisi negatif miring, langsung buang kiri. Dan ikuti jalur. Jalurnya hari ini fun banget, bro. Direkturnya yang bikin, Mas David, cakep banget. Iya, tadi susah lho. Apa? Bikin track-nya tadi mele-mele. Nah iya, kalau saya yang bikin track itu kan nanti jadi isu. Biarin Mas David. Lanjut. Cemen-cemen. Hapus. Hapus. L habla stories�icles. L denur. L realize waktu kamu yang membuat das, ini specialize menurutku. L denur. hai 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 Yai Hai 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 Zey yang tak tahu Mengamati dengan bersama Oh 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 Terima kasih. 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 Harus butuh terakhir untuk ngewin Setelah itu ngelewatin ini Itu agak sulit ya Karena kalau kita kelamaan sedikit Arusnya bikin kita turun Jadi kita harus tahan dia di kiri terus Jadi tingkat kesulitan menurut saya 99 Lanjut Aman, kok boleh aman Slipper ini Tengah geret indor Oh, slippernya seret ya, mundor Selamat menikmati 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 menyangkut, berat belakang, dan cukup sekali hari ini hahaha kalah oke sob, jadi itulah dia keseruan breaking my RC kita kali ini obstaclenya itu menurut saya ya apa? doyok apa? warung pak doyok ya? mas doyok warung mas doyok ya, warung mas doyok ini luar biasa obstaclenya jadi buat kalian semua yang datang ke sini ya gabut gitu ya gak pengen capek-capek, langsung ketemu tempat ekstrim wah langsung datang ke sini turun ke sungai, putar balik ya lewat bawai jembatan wuh itu udah selamat datang di dunia yang tidak mengenal ampun jadi obstaclenya menurut kami cukup ekstrim dan kendalanya juga selain batu-batuan di sini itu arusnya ya lumut dan arus ya lumut dan arus ya arusnya itu tebel banget lumutnya itu juga agak agak mencekno gitu ya kalau kata orang Surabaya itu agak ngeselin kalau kata orang bahasa Indonesianya itu ngeselin apa ya karena lumutnya itu rapat cuma overall yang paling menyenangkan di sini berat jenis batunya itu berat ya jadi meskipun batunya itu gak terlalu besar tapi dia itu tipe-tipe batu yang nempet gak mudah lepas gak mudah lepas gak mudah lepas terus kalau kamu gimana Jum? enak jalannya gak jauh parking deket banget sama parking mobil jadi gak bawa barang banyak-banyak halo Mas Hafid track kali ini cukup ekstrim jadi beban usahakan 120 terus beban usahakan di depan kalau mau ekstrim di sini ya kalau seperti ini wah busing yang bikin track apa nih? yang bikin track ayo wajar kan? bukan Mas Hafid ya iya disuruh Mas Hafid jadi medan hari ini itu gimana Mas Hafid? cukup ekstrim sangat ekstrim sangat ekstrim ya kabar-kabar cukup keren iyalah terima kasih dong Mas Hafid tracknya likan ini habitatnya habitatnya sungai-sungai kan habitatnya likan jadi buat kalian semua yang udah nonton terimakasih banget ya pastiin kalian subscribe nyalain lonceng komen dan tentu saja share karena sharing itu penting buat growth kita terimakasih udah nonton sampai ketemu di segmen kami berikutnya selamat menikmati lanjut lanjut observasi kesana masih cukup panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati